Halo guys, balik lagi dengan gue Gus Trido di channel A&Gear dan kali ini gue akan men-tutorialkan kalian cara membuat freeze frame 3D tracker melalui 2 software yaitu ada After Effects dan Photoshop oke, gimana tutorialnya? oke langsung saja kita langsung ke tutorialnya nah sekarang kita sudah ada di Adobe After Effectsnya dan oke kita langsung masukin aja videonya ke After Effects oke, kita cari videonya dulu ya ini video saya, kita langsung import ke After Effects oke, sudah terimport, langsung kita masukin ke timeline-nya nah sudah masuk ke timeline, terus kita langsung aktifin 3D trackernya kalian bisa ke Windows, terus ke tracker, atau bisa juga langsung ke sini ke timeline-nya, langsung klik kanan, terus track kamera nah oke, kita langsung aja track kamera kita tunggu sampai dia selesai nge-analysing-nya nah kita sudah bisa lihat, ini sudah selesai nge-3D track-nya oke, kita lihat dulu nah oke, dan oke, langkah selanjutnya kita bikin freeze-nya nah, kita mungkin mulai dari sini oke, kita langsung ke Composition terus ke Save Frame As terus File nah, dan oke, kita simpannya di mana? nih, kita ada Output To kita klik Output To-nya kita mau simpan di sini saya sudah bikinin folder freeze-frame-nya oke kita Save dalam bentuk Photoshop PSD oke, kita Save nah, terus kita ke Output Module Output Module terus ada Post Render Action nah, kita ganti ke Import oke, sudah terus langsung kita render aja nah, sudah selesai oke, kita balik lagi ke timeline nah, kita cari lagi frame yang kedua kita mau yang mana nih? yang freeze-nya yang kedua nah, mungkin ya, bagian ini ya terus langsung dengan cara yang sama ke Composition terus Save Frame As terus File kalian bisa juga pencet Ctrl-Alt-S biar cepat nah oke kita buka Output-nya kita ganti Post Rendernya kita Import terus Render oke, sudah selesai kita kecilin dulu nah terus kita cari frame selanjutnya di sini saya maunya 3 3 frame nah, mungkin bagian sini ya, bagian ini terus dengan cara yang sama lagi nah, oke sudah selesai kita sudah bikin frame-nya nah, ini ada 3 nih dalam bentuk file PSD dan oke selanjutnya kita langsung ke Photoshop kita buka Photoshop kita buka Photoshop-nya di sini saya memakai Photoshop Adobe Photoshop CS6 entah kenapa saya nyaman aja pakai yang versi ini CS6 saya udah gimana sih sudah hafal nih tool-toolnya di mana semua letaknya nah, itu kalau yang baru nah, nanti perlu belajar lagi kan nah, udah terbuka nih Photoshop-nya kan oke, kita cari file yang tadi nih, yang folder yang tadi kita buat nah, kita langsung tarik aja ke Photoshop-nya nah, ini dia oke selanjutnya kita bikin orangnya ini jadi PNG ibarat nih background-nya ini udah kosong jadi tinggal sisa objeknya aja oke nah, disini kita memakai tool yang namanya nih quick selection tool nah mungkin kalau di Photoshop yang lain ya, kalian tinggal cari aja quick selection tool ini oke dan sekarang kita tandai orangnya quick selection tool ini mirip-mirip dengan di After Effects itu hmm protobrush mirip-mirip cuman kan kita gak bikin dia frame berjalan kan ini kan nge-phrase jadi kita pakai Photoshop aja dulu sebetulnya juga bisa memakai pen tool pen tool After Effects cuman menurut saya itu agak ribet dan prosesnya juga agak lama jadi kita pakai cara yang gampang oke kalian kan mau yang gampang-gampang nah kita tandai seperti ini kalian tinggal drag drag kayak gitu kalian tinggal pencet alt kalau misalnya seperti ini kelebihan kan nah ini kan kelebihan nih kalian tinggal pencet alt nah kalian tinggal geser-geser kayak gini nah seperti itu dia nah dia udah terseleksi orangnya aja dan kakinya jangan lupa oke udah terseleksi dan langkah selanjutnya kita langsung ke refine edge ini ada refine edge nah tuh kan dia sudah terseleksi cuman masih rada kasar nanti kita halusin lagi kita pencet smart radius terus kita perkirakan biar dia agak halus oke kita smoothkan nah terus yang output tunya kita ganti ke layer max nah terus kita klik oke nah sudah seperti itu dia terus kita bersih-bersihin lagi oke kita bersih-bersih ujung-ujungnya kita bersihnya memakai ini brush tool dan jangan lupa warnanya yang hitam kalau warnanya yang putih misalnya kita tukarkan dia oh sorry kita pilih yang ini dulu nih layar yang hitam ini kita klik nah kalau misalnya kita memilih yang putih dia jadi mengembalikan gambar yang yang tadi nah kalau kita memilih yang hitam berarti kita menghapus nah itu kan kalian bisa lihat kan oke kita bersih ujung-ujungnya oh ya kalau kalian ingin mengecil atau membesarkan nih icon brushnya kalian bisa tinggal klik kanan terus ada size nih nah kalian bisa langsung kayak gitu oke atau bisa juga di keyboard kalian pencet kurung kurawal ada kurung kurawal situ nah ada memperbesar atau memperkecil oke kita bersihi ujung-ujungnya oke kita udah bersihin ujung-ujungnya dan kita langsung save aja kita langsung save as terus formatnya kita ganti jadi png ini dia png oke kita langsung save langsung klik ok aja oke dia langsung sudah ter save oke kita lihat lagi nah ini dia file-nya oke kita langsung tarik aja ke after effect-nya nah dan kalian bisa lihat disini dia ter apa terfreeze-nya di detik atau menit berapa nih kalian bisa lihat ini ada 1.10 berarti di detik 1.10 nah kita cari detik 1.10 nah yang ini detiknya nih durasinya nah berarti di bagian yang ini nah oke langsung kita masukin dia di bagian videonya yang png-nya tadi oke tapi kita cari dulu mau ditaruh dimana nih di 3D trackernya usahakan carinya yang dekat-dekat si objeknya aja dan dia kalau kalian bisa lihat nih nah kayak ada garis-garis putih itu kan bentar nah usahakan dia agak sama gitu datar di sesuai dengan objeknya nah ini kan rata oke kita pencet yang ini terus kalian bisa tinggal klik kanan terus create null and camera nah oke kita perjauh lagi kita fitkan nah terus kalian tinggal tarik nih yang png tadi ke atasnya track null nah terus kalian tinggal apply 3D-nya yang ini yang ini kita klik nah terus kita sesuaikan dengan posisi yang orang tadi nih nah gambarnya ada disini oke kita sesuaikan kita buka nih nah kita perlebar ada transform nah ini ada posisi oke kita langsung samakan aja nah ini dia udah mulai kita samakan posisinya nih ya kan terus kita kecilin lagi transformnya nah kita kecilin dan kita potong nih timeline-nya ini kan kita potong ke detik yang 1 10 tadi nah ini kan kita udah tanda ini kita perbesar biar dia sama nah oke kita lihat nah dia udah tertaruh disitu jadi nge-track sendiri dia nah oke kita play nah kayak gitu dia kita lihat lagi pelan-pelan nah seperti itu set oke nah terus langsung kita ke frame yang keduanya nih nih yang ini dengan cara yang sama kita langsung ke photoshop aja nih ya kan nih yang frame yang kedua dengan cara yang sama seperti tadi kita langsung pakai quick selection tool langsung kita tandai oke nah kita udah save tadi ya png-nya dan kita masukinnya dengan cara yang sama juga seperti tadi nah yang di frame yang kedua oke kita import dulu png-nya yang tadi ke after effect-nya nah kita lihat dia ada di 2 detik koma 14 jadi kita langsung ke 2 detik yang 14 nih yang ini oke kita buka yang folder ini eh folder yang file ini yang udah kita 3D tracker kita buka effect control terus kita pencet 3D trackernya nah kita cari di bagian yang seperti yang yang saya bilang tadi nah kita bagian sini terus create 0 dan kita langsung tarik file png-nya nah kita langsung apply 3D-nya oke langsung kita samain lagi seperti tadi samain posisinya nah nah udah sama posisinya terus kita ya tutup lagi transform-nya dan kita cut lagi timeline-nya ke 2 detik 14 detik nah kita perbesar nah udah pas terus kita lihat lagi nah dia sudah ada 2 frame kita lihat set set nah tinggal frame yang terakhir yang ketiga yang di bagian sini nah oke kita langsung dengan cara yang sama lagi oke langsung kita lihat set nah udah pas kita lihat dari awal ya oke kita lihat dari awal set 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 nah seperti itu dia bro cara membuat freeze frame 3D tracker di Adobe After Effects oke nah itu dia tadi tutorialnya tingkat kesulitannya ya standar lah ya medium gak gampang gak susah oke jika kalian suka dengan tutorial yang tadi jangan lupa tinggalkan like dan komen share and subscribe tentunya oke kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya bye 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 Terima kasih sudah menonton